Intro Halo Muji Badi, selamat pagi khususnya bagi Anda warga Semarang Today's Update kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik untuk Anda selama 30 menit ke depan Dan inilah Today's Update selengkapnya bersama saya, Edward Fidiadi Jenazah Ratu Elizabeth II tengah disemayamkan di Westminster Hall Masyarakat umum kini memiliki kesempatan untuk memberikan penghormatan yang terakhir Kita ke informasi lainnya, pembagian langsung tunai atau belte BBM terus berlangsung di Kabupaten Maluku Tenggara Presiden turun tangan membagikan belte BBM kepada peserta program keluarga harapan Sementara di Kabupaten Majalengka Jawa Barat, warga bahkan antre hingga malam hari Demi mendapat belte sebesar 500 ribu rupiah Topir anggot dan juga taksi di Palembang sebagai pihak yang terdampak kenaikan harga BBM Mendapat bantuan berupa beras dari Polda, Sumatera Selatan Ada sekitar 450 karung beras ukuran 5 kg yang dibagikan setiap harinya Capuan angin puting beliu membuat belasan rumah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Porak Poranda Sebagian besar atap rumah rusak tertiup angin Di berita lainnya, hati-hati jangan sampai mata Anda hanya tertuju pada Adley yang terpasang di jalan umum Kini anggota kepolisian di Surabaya semakin gencar memantau para pelanggarnya Adley Mobile Gadget namanya Sambil mempatroli, polisi akan memotret para pelanggar di jalan Segera beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya Lebih jernih suaranya dan lebih canggih teknologinya Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital Atau cukup menggunakan set-top box Untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru di Moji Dan usaha jendera berikut, today's update akan kembali dengan informasi Mengenai seorang ASN yang tewas dibakar Informasinya sesaat lagi Anda kembali di today's update bersama saya, Edward Fidiadi Misteri tewasnya seorang ASN dalam kondisi hangus dan termutilasi di kawasan Marina Semarang Mulai terkuat setelah polisi mengungkap identitas korban Hasil tes DNA kerangka dipastikan Korban adalah Paulus Iwan Budi Prasetyo ASN Bapenda Kota Semarang Yang berstatus sebagai saksi dalam perkara korupsi Dugaan seorang oknum ASN di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Menendang siswi pengendara motor hingga terjatuh di jalan Menuai sorotan masyarakat luas Bahkan Bupati Sinjai pun turun tangan dan pihaknya segera memberikan sanksi tegas kepada oknum tersebut Informasi lain, sebuah rumah dua lantai di Cipayung, Jakarta Timur, Ludes terbakar Pria pemilik rumah tewas saat melindungi anaknya dari kobaran api Jangan lupa untuk subscribe channel youtube moji.social Karena banyak video menarik Mulai dari highlight pertandingan olahraga, live studio Dan bagi-bagi hadiah mulai dari tiket konser hingga uang elektronik ratusan ribu rupiah Langsung saja subscribe youtube moji.social sekarang Dan jangan kemana-mana karena selain satu ini kami akan mengajak Anda ke Uruguay, negara kecil di Amerika Selatan Tetaplah di Today's Update Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update Padmaraksasa Rafflesia Arnoldi akhirnya mekar pertama kalinya setelah 16 tahun dikembangkan di Kebun Raya Bogor Momen langkah itu pun disambut antusias para peneliti dan menarik perhatian para pengunjung Berikutnya kami ajak Anda mengunjungi Uruguay, sebuah negara kecil di Amerika Selatan Meski luas wilayahnya terbilang kecil namun Uruguay punya jasa besar dalam sepak bola dunia Yakni dengan menjadi tuan rumah piala dunia untuk pertama kalinya BMKG memperkirakan langit Jakarta pada pagi dan malam hari diprediksi berawan Namun berbeda pada siang harinya di wilayah penyangga yaitu Bekasi pada pagi hari diprediksi cerah berawan Tetapi hujan berintensitas ringan akan turun di siang hingga malam hari Sementara di Depok dan Kota Bogor langit paginya diperkirakan cerah berawan Siang hujan ringan dan malamnya kembali berawan Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang Pada waktu siang hingga menjelang malam hari di Kabupaten dan Kota Bogor Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta Sedangkan di Kota Tangerang pagi harinya diprediksi cerah berawan Lalu siang hingga malam hari berawan Dan berikut perakhiran cuaca selengkapnya yang kami rangkum dari laman BMKG Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup KTAP 2022 di jaringan media SJM Mulai dari SJTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champions TV, Mentari TV dan Pastinya Moji Usai sudah seluruh rangkaian today's update hari ini Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda Saya Doan Fidadi pamit undur diri Kita jumpa lagi dalam today's update selanjutnya Hanya di Moji Everyday Excitement